Selamat malam, jumpa lagi dengan saya dari alltutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara flash Samsung Galaxy Note 3 Replica Kita masukkan dulu file scatter dari pada firmware Note 3 Replica ya Yang sudah saya download sebelumnya Kita tunggu prosesnya Pastikan sebelum Anda eksekusi atau sebelum Anda flash Driver MTK sudah ada install sebelumnya Nah ini merupakan firmware Note 3 Replica ya Ini jangan dicentang browsernya ya Kemudian kita klik download Setelah seperti ini Kita koneksikan HP ke PC tanpa baterai ya Setelah connect Baru kita pasang baterainya Sekali lagi dalam kanan seperti ini Kita koneksikan HP ke PC tanpa baterai Setelah itu Setelah connect baru dipasang baterainya Baru dipasang baterainya Kita tunggu prosesnya Kalau ada error PMT semacam ini Kita klik OK Lalu kita cabut dulu kabel USB Kita pilih format Auto format ya Lalu kita klik start ya Kemudian kita koneksikan HP ke PC tanpa baterai Setelah connect baru kita pasang baterainya Setelah format selesai Kita kembali ke download Kemudian kita lepaskan dulu kabel USB nya ya Ini jangan dicentang ya Kita klik download Kemudian kita koneksikan HP ke PC tanpa baterai Baru kemudian kita pasang baterainya ya Ini sudah proses flash ya Sudah proses flash berjalan Kita tunggu saja Perluar diketahui Masalah preloader tidak dicentang Ini kalau memang Anda tidak yakin Dengan preloader Vimbernya Kalau Anda yakin Dengan preloader Vimbernya itu cocok Tidak masalah untuk dicentang Kalau tidak yakin Mendingan jangan dicentang Nanti bisa berakibat HP jadi matot Masih proses flash Kita tunggu saja Terima kasih telah menonton Ini saya percepat videonya Ini sudah selesai proses flash Sudah selesai proses flashnya Kita lepaskan kabel USB Lalu kita tekan tombol power Kita tekan tombol power Kalau ditekan tombol power HP tidak nyala Coba dilepaskan dulu baterainya Lalu dipasang lagi Kemudian diulang Ini ternyata sudah nyala Jadi tidak perlu kita melepaskan baterai Samsung Galaxy Note 3 Replica Masih proses Atau masih loading Untuk tampil ke menu Biasanya setelah di hard reset Maaf bukan di hard reset Setelah di flash seperti ini Proses masuk tampil ke menu Memakan waktu sekitar 2 sampai 3 menit Video ini akan saya potong Untuk mempercepat saja Ini sudah Nyala HP nya Coba kita cek Apa berfungsi dengan baik TC nya Ini Berfungsi dengan baik Tidak ada masalah Berarti firmware ini Benar-benar Cocok Coba kita pilih setting Untuk mengetahui Tentang telepon Atau about phone Bentar ini Saya agak kerepotan Karena Kamera Tangan kiri saya Megang kamera Coba kita Pilih ini Kemudian kita About device Atau about phone Nah ini Merupakan spek Yang terlihat di About phone Biasanya spek Seperti ini Tidak sesuai dengan Spek aslinya Atau spek Yang terlihat di MTK Troid Tool Jadi jangan Terkecoh dengan Spek yang ada Di about device Demikian Sampai jumpa Dengan tutorial Selanjutnya Selamat Malam